Michael Bimo Putranto yang disebut-sebut sebagai tim sukses Jokowi, siang tadi mendatangi Wakil Gubernur Basuki Cahaya Purnama untuk mengklarifikasi tudingan bahwa ia terlibat dalam pengadaan bus Transjakarta. Pengadaan bus Transjakarta yang didatangkan dari Cina menjadi bermasalah setelah banyak yang rusak. Nila Michael Bimo Putranto, mantan tim sukses Jokowi yang disebut-sebut terlibat dalam pengadaan bus Transjakarta bermasalah. Michael siang tadi menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok untuk meluruskan informasi keterlibatannya dalam pengadaan bus tersebut. Itu pertanyaan tempo, katanya Bapak pernah bawa bisuk ke ruangan. Epet sekali saya gitu lho Pak. Makanya saya bilang, saya mau pasang CCTV-nya semua ruangannya, semua masuk bisa ada rekaman, ada buku. Michael Bimo membantah dirinya terlibat dalam pengadaan bus Transjakarta. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan bus W, masalah tender, saya tidak tahu dan tidak mengetahui, tahu pemenangnya saja dari media kan gitu. Ini kan tahun politik, jadi kita kan harus ya waspada, harus hati-hati kan gitu. Masalah pengadaan bus Transjakarta mengemuka setelah satu persatu kerusakan pada bus yang didatangkan dari Cina ini ditemukan. Beberapa kejanggalan pada proyek bernilai 1,5 triliun ini mulai terungkap. Perusahaan yang mendatangkan bus bukanlah pemenang tender, melainkan subkontraktor. Artinya ada peluang penggelembungan harga. Buntutnya Februari lalu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, dicopot. Belakangan muncul tudingan. Michael Bimo Putranto yang disebut-sebut sebagai orang tim sukses Joko Widodo ikut bermain. Resiko lelang itu ya seperti itu. Resiko lelang itu, yang menang siapa kita nggak ngerti. Bisa kamu, bisa kamu, bisa tetanggamu, bisa temenmu. Tapi kalau aturannya tidak diikuti, itu yang pasti saya gebuk. Pemprov Jakarta berencana mendatangkan 310 bus Transjakarta dan 346 bus kota terintegrasi busway BKTB. Belum seluruh bus itu datang, namun proyek ini terganja kasus. Masalah ini diusut Inspektorat Pemprov DKI dan hasilnya diserahkan ke BPKB. Asep Sefulah melaporkan dari Jakarta.